Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, pasal 15. Ingatlah perasaan orang lain. Walaupun kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak menjadi soal apakah sesuatu kita lakukan atau tidak, kita tidak boleh dengan begitu saja melakukannya untuk kesenangan diri sendiri. Sebab kita harus mempertimbangkan kebimbangan dan ketakutan orang lain, yaitu orang yang merasa bahwa hal itu salah. Marilah kita menyenangkan hati orang lain, bukan hati kita sendiri, dan melakukan apa yang baik baginya dan yang akan membangun dia dalam Tuhan. Kristus tidak menyukakan dirinya sendiri, seperti dikatakan oleh pemasmur. Ia datang justru untuk menderita penghinaan dari orang-orang yang melawan Tuhan. Hal-hal yang dituliskan dalam kitab suci pada zaman dahulu adalah untuk mengajar kita bersabar dan untuk mendorong kita, sehingga kita dengan penuh harap menantikan saatnya Allah mengalahkan dosa dan maut. Semoga Allah yang selalu memberi dorongan dan mengaruniakan kesabaran serta keteguhan, menolong saudara untuk hidup seia sekata, masing-masing bersikap seperti Kristus terhadap yang lain. Kemudian kita semua dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan satu hati, memuliakan Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hangat. Dengan demikian, Allah akan dimuliakan. Ingatlah, Yesus Kristus datang untuk menyatakan bahwa Allah menepati janji-janjinya serta untuk menolong orang Yahudi. Ingatlah juga bahwa ia datang supaya orang bukan Yahudi juga dapat diselamatkan dan kemudian memuliakan Allah karena kemurahannya kepada mereka. Itulah yang dimaksud oleh pemazmur ketika ia menulis, Aku akan memuliakan engkau di antara semua bangsa bukan Yahudi dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersuka citalah hai bangsa-bangsa bukan Yahudi bersama-sama dengan umatnya, yaitu bangsa Yahudi. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai semua bangsa bukan Yahudi, biarlah semua orang memuji dia. Dan Nabi Yesaya berkata, Akan ada seorang waris dari keturunan Isai dan ia akan menjadi raja atas segala bangsa bukan Yahudi. Mereka akan menggantungkan harapan mereka hanya kepadanya. Jadi, saya berdoa bagi saudara yang bukan Yahudi supaya Allah yang memberi pengharapan kepada saudara akan menjadikan saudara bersuka cita dan penuh kedamaian sebagaimana saudara percaya kepadanya. Saya berdoa agar Allah menolong supaya saudara dilimpahi pengharapan dalam dia oleh kuasa roh kudus yang di dalam saudara. Saya tahu bahwa saudara bijaksana dan baik serta mengetahui hal-hal ini demikian baiknya sehingga dapat mengajarkannya kepada orang lain. Walaupun demikian, saya memberanikan diri untuk menekankan beberapa hal ini karena saya tahu bahwa yang saudara perlukan hanyalah peringatan saya ini. Sebab dengan karunia Allah saya adalah utusan istimewa dari Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang membawa Injil bagi saudara dan mempersembahkan saudara sebagai suatu persembahan yang semerbak karena saudara telah dijadikan suci dan berkenan kepadanya oleh roh kudus. Oleh karena itu, saya patut bangga akan segala sesuatu yang dikerjakan Kristus dengan perantaraan saya. Saya tidak berani menilai apakah orang lain dipakai Allah dengan berhasil atau tidak. Tetapi saya tahu bahwa Allah telah memakai saya untuk memenangkan bangsa bukan Yahudi baginya. Saya telah memenangkan mereka dengan berita yang saya sampaikan dan dengan cara hidup yang baik dan dengan mujizat-mujizat yang saya lakukan sebagai tanda dari Allah. Semua itu saya lakukan dengan kuasa roh kudus. Demikianlah, saya mewartakan seluruh Injil Kristus dari Yerusalem sampai Ilirikum. Tetapi hasrat saya selama ini ialah melanjutkan pemberitaan Injil di tempat-tempat di mana nama Kristus belum pernah didengar. Bukan di tempat yang sudah mempunyai sidang jemaat. Saya mengikuti rencana yang sudah difirmankan dalam kitab suci di mana Nabi Yesaya mengatakan bahwa mereka yang sebelumnya tidak pernah mendengar nama Kristus akan melihat dan mengerti. Itulah sebabnya telah lama sekali saya tidak dapat mengunjungi saudara. Tetapi sekarang akhirnya saya telah selesai dengan pekerjaan saya di sini dan saya siap untuk datang berkunjung sesudah menunggu selama bertahun-tahun. Saya merencanakan pergi ke Spanyol dan saya akan singgah di Roma. Sesudah kita bersama-sama menikmati persekutuan beberapa waktu lamanya saudara dapat melepas saya pergi. Tetapi sebelumnya saya harus pergi ke Yerusalem untuk menyampaikan suatu pemberian kepada umat Kristen di sana. Karena patut saudara ketahui bahwa umat Kristen di Makedonia dan Akhaya telah mengumpulkan persembahan untuk saudara-saudara kita di Yerusalem yang sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Mereka senang sekali dapat berbuat demikian karena mereka merasa sangat berutang kepada umat Kristen di Yerusalem. Sebab apa? Sebab berita tentang Kristus mereka terima dari jemaah di Yerusalem. Dan karena mereka menerima pemberian rohani yang mengagumkan yaitu Injil dari Yerusalem. Mereka merasa bahwa sekurang-kurangnya mereka dapat membalas dengan memberikan bantuan materi. Segera sesudah saya menyerahkan uang ini yaitu menyelesaikan maksud baik mereka saya akan mengunjungi saudara dalam perjalanan saya menuju Sepanyol. Dan saya yakin bahwa pada waktu saya datang Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya bagi saudara dengan perantaraan saya. Maukah saudara menyertai saya dalam doa? Demi Tuhan Yesus Kristus dan demi kasih saudara kepada saya. Kasih yang saudara terima dari roh kudus. Berdoalah senantiasa bagi pekerjaan saya. Doakan agar di Yerusalem saya dilindungi dari orang-orang yang bukan Kristen. Doakan juga supaya orang-orang di sana mau menerima bantuan uang yang saya bawa untuk mereka. Kemudian dengan kehendak Allah saya akan datang kepada saudara dengan hati yang bersuka cita dan kita dapat saling menyegarkan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. selamat menikmati.